Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara mencanangkan gerakan menanam tanaman Holtikultura sebagai upaya dalam menekan laju inflasi di Kolaka Utara Kamis 3 Oktober. Dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong aset milik pemerintah daerah dan juga pekarangan masyarakat, program ini menyasar seluruh jajaran pemerintah kecamatan hingga desa, termasuk juga kalangan masyarakat. Pada tahap awal ini, pihak pemerintah daerah melalui Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura melakukan penanaman pada lahan seluas 5 hektare yang tersebar pada 5 lokasi di sejumlah kecamatan. Beberapa jenis Holtikultura yang ditanam diantaranya tomat, cabai, sawi, kacang panjang, bayam, kangkung, terong, dan jagung. Penjabat Bupati Kolaka Utara, Yusmin, mengatakan dalam menggalakan program menanam ini, pihaknya menyediakan para penyuluh pertanian yang ada di dinas terkait untuk keberlanjutan serta untuk mendapatkan hasil tanam yang baik dan berkualitas. Kita harus memanfaatkan dengan kita melakukan penanaman komoditas-komoditas, khususnya juga ada seringkali menjadi penyebab inflasi. Ini para petani-petani kita dan juga camat dan kepala-kepala desa juga, saya meminta untuk kemudian semua lahan-lahan pertanian yang milik desa, ya itu di sekitar desa, di sekitar kecamatan, itu dimanfaatkan dengan hal yang sama. Nanti melalui bimbingan daripada penyuluh-penyuluh kita, pupuknya disediakan oleh pemerintah. Target sekarang 5 hektare, untuk spot yang kami buka ini di 5 titik, itu belum mencukupi sekitar 4 hektare yang lahannya seperti ini. Dan misalnya dalam waktu 1-2 hari ini, jonder kami akan bergerak, misalnya besok atau lusa pak, sudah 5 hektare itu sudah terbuka semua untuk siap ditanami oleh 38 OPD yang kami akan bagi ke setiap OPD. Untuk itu, Yusmin meminta seluruh jajarannya untuk melakukan inventaris terhadap aset dan lahan-lahan milik Pemda yang tidak dimanfaatkan untuk dijadikan kebun holtikultura. Dari Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Disini katanya.